Halo selamat pagi siang atau malam ya ketika kalian menonton video ini di video kali ini saya akan membahas ergonomi Honda Forza 250 2019 kepunyaannya ke daung big bike di video saya sebelumnya kan saya sudah membahas untuk review spesifikasi dan juga desain motor ini ya sekarang saya akan lebih jelaskan kepada ergonomi atau posisi berkandara motor ini bagaimana sih untuk saya yang tingginya 167 cm dengan berat 65 kg menaik di motor ini kalian tonton sampai selesai ya setelah iklan bumper berikut ini oke saya akan langsung naik nah jadi seperti ini ya pertama yang saya rasakan adalah dari jognya ini jognya memang lebar dan cukup tinggi ini tingginya 780 mm ya dan jognya ini cukup lebar jadi membuat pas saya itu cukup melebar seperti ini tapi dibandingkan dengan X-Max ini lebih mudah sih karena di bagian depannya ini dia lebih kurus jadi lebih enak untuk kaki menjangkau tanah dan untuk panjang kaki saya ini 78 cm jadi seperti ini kalau penampak kedua-duanya jincir sih memang kalau salah satu bisa seperti ini tapi ya itu tadi pantat harus sedikit bergeser ke samping kemudian untuk jognya sendiri ini karena jognya pakai jog custom ya jadi emang ya nyaman sih karena juga katanya untuk jog standarnya itu keras banget kaku banget jadi gak nyaman lah makanya ini sama yang punya di custom supaya lebih nyaman dan disini ada senderannya ya jadi bisa untuk sender seperti ini lalu untuk berat motornya sendiri ini beratnya 182 kg cukup berat memang dibandingkan dengan sport 250C yang dua silinder ya jadi beratnya mirip dengan Zetek 25R atau dulu pernah nyoba MT07 itu juga hampir sama dengan itu beratnya tapi masih cukup enak kok untuk dipakai seperti ini gak terlalu yang berat-berat banget kemudian untuk posisi tangan ke stank seperti ini ya ini juga lebih santai ketimbang X-Max karena dia posisinya lebih rendah jadi lebih enak gitu loh untuk dipakai bermanuver kalau X-Max itu seingat saya seginian lah ya lebih tinggi gitu dan untuk belokan stanknya ini juga cukup luas cuman ini pro guardnya agak terbentur dengan spion ya seperti ini lalu untuk posisi kaki ke pijakan nah seperti ini ya ini untuk posisi menekuknya ya normal sih gak gimana-gimana gitu cuman dia cukup panjang jadi bisa bergeser seperti ini bahkan bisa sampai ke sini tuh ini kalau kita posisi ingin drag race gitu ya seperti ini dan untuk posisi lonjurnya ya nah seperti ini ini jujur dia lebih lega atau lebih jauh lah ketimbang X-Max kalau X-Max itu dia benar-benar lekuk gitu sih kalau Forza itu dia masih lebih bisa seloncor lalu tuh suspensi ya yang depan wah ini empuk pakai banget sih tuh asli ini nyaman banget loh kalau yang belakang kalau yang belakang masih lebih kaku tuh mungkin ini hal yang harus diganti juga ya kalau kalian cari kenyamanan cuman gak tahu nanti ketika dipakai boncengan apakah dia lebih empuk atau sama aja nah bagaimana kalau misalnya saya pakai perlengkapan berendara ya naik di motor ini oke ya sekarang saya akan memakai perlengkapan berendara dari jaket kemudian dari sarung tangan dan juga helm ya saya akan pakai helm dulu uh cukup panas sih dan saya akan pakai sarung tangan oke kita akan naik nah jadi seperti ini ya bisa kalian lihat oke saya akan tutup visor nah kira-kira cocok gak sih ini untuk posisi launcher ya dan kita lihat untuk bagian kokpitnya nah seperti ini bagian kokpitnya ini yang paling terasa adalah bagian info panelnya sih yang dia itu seperti mobil karena dia lebar ya dan ada dua analog seperti ini kalau saya nyalakan tuh lalu tuh bagian spionnya seperti ini ini juga spionnya mewah banget karena biasanya kan spion ada disini ya nah itu ada di depan seperti ini asik banget sih oke setelah ini saya akan mengajak teman saya untuk mencoba duduk di depan dan juga saya akan mencoba duduk di belakang sebagai penumpang bagaimana ergonominya oke sekarang saya bersama dengan Ryan wah sangar ya trawelu nah disini Rian akan mencoba duduk di depan sebagai pengendara ya bagaimana sih untuk postur Rian ini naik di motor ini sebelum naik dia akan menjelaskan untuk postur tinggi berat dan panjang kakinya ya yuk tinggiku 177 cm berat 60 kg panjang kaki 93 cm naik yowis jelaskan dari jangkauan kaki ke tanah kenapa sempurna enggak masjid berdiri bisa berdiri bisa berdiri bisa tapi ke depan belakang apa sedikit apa bahasa ini ya mengangkang tapi enggak ada masalah ya tapi kalau bahkan sini ya itu aku kayak jinjit loh jinjit tapi kalau di depan sini iya itu tuh kenapa cuma ada yang ganjil disini kok bisa oh dia lebih berbunuh gitu iya oh iya terus apalagi ini ini di bagian bawah disini ini menurutku lebar apa enggak enggak sih kamu cuma merasa ini loh joki kayak lebar gitu oh iya semangat lebih lebar gitu ya terus yang sendiri gimana secara tekstur ini karena custom empuk sih kayak duduk di sofa enak ya iya pake jangan dikoyang terus ada sandaranya makin enak ya oh enak mas terus itu benar berat motornya sendirian ini kan 182 kg kalau dinaiki sih kayak ringan ya tapi kalau didorong kayak tadi oh udah rasa beratnya berat itu terasa itu tapi lebih berat X-Max loh daripada ini iya sih untuk posisi tangan kestang gimana yan nekoy sih kalau aku deket ya stand ya deket rendah ya biar enak 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 belum pernah mas belum pernah adv adv kalau adv dibandingkan adv ambil mirip sih cuma adv lebih lebar kayaknya sama aja saya sama aja saya lupa aku lupaan kamu itu terus apalagi posisi kaki untuk menekuk kayak pas ya kayak duduk di kursi-kursi kursi apa kursi pijat yang kursi biasa itu kursi biasa tuh nekuknya itu sempurna enak gitu pas terus geser ke belakang-belakang enak ya oh enak luas ya kalau selonjor gak bisa selonjor gak bisa selonjor kepanjang panjang kegiat besok dipotong lah untung mas dipotong itu lah potong itunya oh kaki lebih panjang dipotong lebih panjang gak bisa belok gitu lah jangan gak usah gak pakai belok langsung gini aja oke lanjut untuk apa lagi ya suspensian kan empur banget ya wah enak enak empur wuu aduh enak yang belakang gimana aduh 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 kaku lebih kaku ya coba kita boncengan deh oke saya akan langsung duduk di belakang bagaimana ergonominya nah ini karena motornya lebar dan cukup tinggi juga jadi naiknya ini harus dari sini panas jadi seperti ini ya pertama yang saya rasakan dari jognya ini bener-bener lega banget lebar dan cukup panjang tuh ini aja masih ada sisa segini berapa ya 10 cm mungkin dan kalau misalnya disini ada box ya lalu ada sandaranya ini makin enak sih santai gini terus ini pakai handrest apa sandaran tangan gitu ya ini langsung ketiduran ya nah jadi karena jognya itu lega banget mudah banget untuk bergeser seperti ini ditambah lagi disini ada pehel jadi bisa buat pegangan ketika kita bergeser tapi ketika jalan kita harus pegangan ke depan ya ke pengendara cuman kalau malu-malu sih pegangan sini gak apa-apa asal hati-hati aja tapi kalau gak malu ya gak apa-apa saya gak sih gak mau maksudnya oke lanjut terus dari busanya sendiri ya karena ini jog custom jadi disesuaikan dengan keinginan konsumen ya yang punya motor ini jadi dia empuk banget memang tuh lalu untuk posisi kaki ke pijakan nah ini juga pas dia gak terlalu yang maju gak terlalu yang mundur dan gak terlalu naik cuman di bagian bodi sini ini kan dia cukup melebar jadi di bagian betis itu masih terbentur gitu loh kalau dibandingkan dengan X-Max di bagian sininya masih lebih enak X-Max karena X-Max itu dia lebih apa ya lebih lebih menyempit gitu loh kalau ini kan masih istilahnya masih lebih ini ya masih lebih melebar gitu terus cara ke pengendara seperti ini bisa kalian lihat ini juga pasti gak terlalu jauh tapi gak terlalu dekat karena kita bisa bergeser maju mundurnya dan untuk cara ketinggiannya ada sih selisih ketinggian cuman gak terlalu yang ekstrim banget seperti motorsport ya oke jadi seperti itu aja ya video review ergonomi untuk Honda Forza 250 2019 jadi dengan adanya video ini kalian bisa perkirakan layak untuk postur kalian seperti saya atau seperti Rian naik di motor ini jadi seperti itu aja untuk video kali ini kalau suka dengan video ini silahkan di like apabila ada pertanyaan kritik atau saran silahkan komen di bawah share juga sosial media kalian apabila video ini bermanfaat jangan lupa subscribe untuk mengikuti video terbaru dari saya nyalakan juga tombol loncengnya untuk menemukan notifikasi video terbaru dari saya juga juga instagram tiktok dan facebook saya di atmosobibi dan juga instagramnya Rian atrianrebit terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya lagi ini ke daun aduh jaketku musti jaketku peh